Sementara itu, pasca teror bom yang terjadi di sejumlah tempat di Surabaya, Gubernur Bali meminta masyarakat Bali tidak perlu takut. Namun Gubernur juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada. Guna mengantisipasi aksi teror di Bali, Gubernur Bali Mademangku Pastika mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolda Bali untuk meningkatkan pengamanan di wilayah Bali. Gubernur juga meminta masyarakat Bali untuk tetap tenang dan tidak takut dalam menghadapi aksi teror yang dilakukan oleh para teroris di sejumlah titik di Jakarta dan Surabaya. Meski begitu, Gubernur Bali tetap menekankan agar masyarakat tetap waspada dalam menyikapi aksi teror dengan cara memantau dan menjaga lingkungan masing-masing, serta segera melaporkan pada pihak berwajib jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Kita lihat, sudah terjadi peningkatan terhadap pengamanan di Bali dan saya kira mudah-mudahan saya lagi tidak menjalan kembali. Karena kelihatannya semakin offensive, artinya para terorisme semakin offensive. Tujuan terorisme adalah membuat orang takut. Jadi kalau orang tidak takut, dia tidak mencapai tukar. Gagal dia. Itu aja. Jadi jangan takut.